Wanita ini sangat cantik jelita. Beliau telah menolak lamaran Nabi Muhammad SAW sebanyak dua kali. Lamaran pertama ditolak ketika dia masih gadis, masih perawan. Kemudian lamaran kedua juga ditolak tatkala dia menjadi seorang wanita janda. Padahal wanita ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu, mengapa wanita ini bisa menolak lamaran Nabi Muhammad SAW? Lalu, siapakah sebenarnya wanita ini? Kisah ini jarang diketahui oleh orang-orang Islam di Nusantara. Khususnya orang-orang Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, simaklah kisah seorang wanita cantik jelita yang telah menolak lamaran Nabi Muhammad SAW. Sebanyak dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimahkumullah Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'adim Center di manapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan Suhat walafiat lahir dan batin Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpa ruah harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma, amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimahkumullah Ini ada kisah yang sangat romantis Tetapi sayang kisah ini jarang diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat saat ini Di Nusantara, khususnya di Indonesia Padahal setiap tahunnya kita memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi sayang sungguh sayang Setiap maulid tidak menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Secara lengkap dan utuh Ada satu kisah yang sangat romantis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tadkalah masih menjadi seorang perjaga Usianya sekitar 2, 3, 2, 4 tahun Beliau menaksir seorang gadis yang sangat cantik jelita Kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad di dalam kitab At-Tobakot Dan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadra Serta Imam At-Toborani di dalam kitab Mu'jam Beliau Bahkan kisahnya juga telah dinukil oleh Imam Muslim di dalam kitab Suhihnya Seorang wanita cantik jelita Yang posisinya sebagai sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu salah satu putri dari pamannya Yang bernama Abu Talib Abu Talib memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita Yang namanya Fatimah Fatimah binti Asad bin Hashim Ini seorang wanita yang cantik jelita Melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita Namanya Fakritah Fakritah juga memiliki nama lain yaitu Hindun Fakritah binti Abi Talib Dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad Kemudian Fakritah Tadkala menjadi seorang gadis remaja Usianya sekitar 18 menginjak 19 tahun Beliau sangat cantik jelita Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tadkala masih muda Bermaksud untuk meminangnya, melamarnya Tetapi sayang sungguh sayang Ternyata pamannya yaitu Abu Talib Telah menerima lamarannya seorang pemuda Yang bernama Hubairah bin Abi Wahab Al-Makhzumi Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Agak sedikit kecewa Sebab pamannya telah menerima binaman Seorang pemuda namanya Hubairah binti Abi Wahab Al-Makhzumi Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalah Dengan Ahubairah bin Abi Wahab Al-Makhzumi Fakritah binti Abi Talib memiliki empat orang anak Yang pertama Hani, yang kedua Ja'adah, yang ketiga Yusuf, yang keempat Amr Perlu diketahui bahwa Anak pertama dari Fakritah bernama Hani Sehingga Fakritah diberikan kunyah Namanya Ummu Hani Ummu Hani adalah kunyah Sebutan dari Fakritah Jika kita mendengar nama Ummu Hani binti Abi Talib Maka itulah Yang nama lainnya adalah Fakritah atau Hindun Ummu Hani Fakritah binti Abi Talib Wulidat di Makkah Beliau dilahirkan di Makkah Al-Makramah Pada tahun 576 Miladiyah atau Masyikiyah Sehingga usia Fakritah ini Berjarak dengan Rasulullah SAW sekitar 5 tahun Ini perbandingan usia yang sangat idealis Yang laki-laki tatkala itu usia 24 tahun Yaitu Nabi Muhammad SAW Fakritah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik jelita Usianya kurang lebih antara 18-19 tahun Yang segar-segarnya sedang berbunga-bunga Tetapi sayang Gatikan Nabi Muhammad SAW Bermaksud meminang, melamar Fakritah Kepada pemannya sendiri Tetapi ternyata Fakritah yang begitu mencintai, menaksir kepada Nabi Muhammad SAW Sudah duluan dilamar oleh Hubairah bin Abi Wahab Al-Makzumi Kemudian Fakritah menikah Dengan Hubairah bin Abi Wahab Al-Makzumi Melahirkan 4 orang anak Yang pertama bernama Hani Sehingga Fakritah disebut sebagai Ummu Hani Ummu Hani adalah namanya Fakritah Kemudian anak yang kedua namanya Ja'adah Anak yang ketiga namanya Yusuf Anak yang keempat namanya Amr Ja'adah Anaknya Hubairah ini Pernah menjadi seorang gubernur wilayah Khurusan Pada saat Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an menjadi seorang Khalifah Karena memang Fakritah ini adalah saudari Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian Fakritah masuk Islam Waqat aslamat Ummu Hani Fakritah namanya Ummu Hani Yawma Fathim Makkah Fil'ami At-Thamin Minal Hijrah Pada tahun Fathim Makkah Yaitu tahun yang kedelapan daripada Hijriyah Bainama Farrah Zawju'ahu Bayratu Benu Abi Wah bin Hariban Sedangkan suamin yang tatkala itu Melarikan diri Tidak mau masuk Islam Yaitu Hubairah bin Abi Wahab lari Sehingga Fakritah menjadi seorang janda Wa'umruha hawwali arba'in wa khamsina sanatan Sedangkan usianya Fakritah atau Muhanni Tatkala menjadi janda Usianya sekitar 54 tahun Berarti sudah tua ini ya Kemudian tatkala beliau menjadi janda Dalamar oleh Nabi Muhammad SAW Terpaksa Ummu Hani Atau Fakritah ini Menolak lamaran Nabi Muhammad SAW Untuk kali yang kedua Mengapa Ummu Hani Menolak lamaran Nabi Muhammad SAW Yang kedua kalinya Karena Fakritah atau Ummu Hani Sangat mencintai Nabi Muhammad SAW Sehingga beliunya sangat khawatir Kalau-kalau beliunya menyakiti hati dan perasaan Nabi Muhammad SAW Karena Ummu Hani atau Fakritah Telah memiliki empat orang anak Yaitu Hani, Jadah, Yusuf, dan Amr Sehingga Fakritah memilih Tidak menerima lamaran Nabi Muhammad SAW Wa hiya syaqiqatu aliyin Wa ja'far wa'akil Fakritah atau Ummu Hani adalah Saudara seayas ibunya Ali bin Abi Talib Dan Ja'far bin Abi Talib Dan Akil bin Abi Talib Wa umuha Fatimatu binti Asad Ibn Hashimin Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim Fatimah binti Asad bin Hashim Ini adalah seorang ibu Yang menjadi ibu keduanya Nabi Muhammad SAW Setelah ibundanya sendiri Yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab Kemudian Nabi Muhammad SAW Diasu oleh pamannya yaitu Abu Talib Dan yang merawatnya adalah Istri Abu Talib yang bernama Fatimah binti Asad Fatimah binti Asad memiliki seorang putri Yang cantik jelita Namanya Fakritah atau Ummu Hani Nah, antara Ummu Hani Fakritah ini Tumbuh bersama dengan Rasulullah SAW Ya, bisa dipahamilah Kemudian Ternyata Fatimah binti Asad ini Justru masuk Islam duluan Jadi salah satu istrinya Abi Talib Telah masuk Islam duluan Yaitu Fatimah binti Asad Tercatat beliau adalah Wanita yang ke-11 masuk Islam Dari kaum Muslimin Beliau wanita yang kedua Setelah Khadijah binti Khuailet Istri Nabi Muhammad SAW Masuk Islam Demikianlah kisah singkat Nabi Muhammad SAW Al-Fatimah 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 Al-Fatimah